Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fatim Kotonada 1907-03-053 akan memaparkan rangkuman dari hasil webinar Biodiversitas dan Konservasi Iktio Fauna Air Tawar Papua dan Papua Barat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biologi laut Menurut Prof. Dr. Charlie Papua memiliki tanah yang kaya akan sumber daya alamnya tetapi terdapat beberapa ancaman bagi ikan air tawar hal ini dikarenakan adanya pembukaan lahan dan terjadinya erosi yang dapat menyebabkan pencemaran bagi sungai dan juga danau dan adanya perizinan untuk dibukanya kebun kelapa sawit dan pertambangan yang dapat mengakibatkan pemanasan global dan terjadinya perubahan iklim kemudian menurut Ibu Nors Mote MSI mengenai keanekaragaman dan konservasi idiofauna di Taman Nasional Luser Papua adanya berbagai jenis atau spesies burung dan telah teridentifikasi ada sekitar 32 jenis ikan seperti ikan air asin contohnya ada ikan kakak putih dan ikan arwana kemudian ancaman di Papua terdapat di ranah biru yang terjadinya percepatan pertumbuhan pada tumbuhan air yang bagian akarnya itu bagian akar tersebut mencuat sehingga populasi ikan dapat menurun karena berkurangnya sumber makanan bagi ikan-ikan tersebut kemudian menurut Dr. Rernat di Danau Sentani Papua merupakan danau yang memiliki prioritas tinggi dan dijadikan sebagai salah satu tempat konservasi di Papua di Danau Sentani ini terdapat berbagai biota seperti kelompok muluska contohnya ada mutiara kemudian kelompok krustasea contohnya ada udang dan kepitin dan beberapa tumbuhan air contohnya seperti hidrila kesalahan yang terjadi di Danau Sentani Papua ini karena mengalami perubahan habitat kemudian perubahan fasilitas adanya erosi serta pembuangan sampah yang tidak teratur demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan dari hasil webinar ini Wassalamualaikum Wr. Wb